yo halo apa kabar semuanya kembali lagi dalam pencarian senjata kelima di game dinasti warrior 8 jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata dari karakter guan shu dan karakter guan shu ini dari kerajaan shu ya sorry jadi pasukan dari kerajaan shu tapi sebelum kita lanjut ke permainan aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe channel ini oke Oke kita udah masuk di pemilihan battle ya untuk guan shu ini kita pilih kerajaan shu lalu untuk betelnya battle of fun kastil ya Oh ya jadi untuk eh pertempuran ini kalian eh matikan hipotetikal rudenya ya maksudnya ini kalian kan eh tampak di sebelah kanan bawah itu hipotetikalnya on sama NPC NPC kostumnya on untuk hipotetik hipotetikal sorry hipotetikalnya kalian off of kan jadi jangan posisi on ya harus off gini lalu kita pilih betelnya Oke disini kita pilih hard Hai cua guan shu mana guan shu nah ini dia guan shu ini putra dari guan yu ya Oke untuk weaponnya masih di level 3 untuk senjata keduanya aku pilih ini aja deh eh ah halbert halbert ini senjatanya lubu ya Hai untuk skill disini aku pakai teksus lalu akurasi untuk nambah kritikal Hai lalu aku cleaner dan mati Rorya to animal yang pasti pilih mana red hair Oke kita langsung masuk ke permainan Oke kita udah memasuki area pertempuran ya jadi disini aku mau jelasin dulu untuk mendapatkan senjatanya kuas wasu ini kalian harus mengalahkan semua jenderal dari kerajaan wu nah jadi kalau kalian salahkan salahkan mereka dalam waktu lima menit ya enggak boleh lebih oke untuk awal-awal disini bebas kalian mau mengalahkan siapa nah oke area battle sudah dibanjiri air Pak ya jadi kenapa kalian harus harus pilih of karena nanti semisal kalian pilih on area ini nggak akan banjir gitu Oke kita kalahkan General yang Ditandai Berwarna hijau di peta Oh sebentar Stick saya ini baterainya habis Aku Charge dulu Oke Kita lanjut Oke kita disini langsung Menuju ke Ini ya Ke timur Oke di depan ada yinsu Kita kalahkan dulu ya Oke nice Oke sebentar Oh ternyata ada Ini ya Yujin ya Kita kalahkan dulu Oke nice Apa lagi Mancong ya Oke kita Melanjutkan Perjalanan kita menuju Ke titik Yang bertanda hijau itu ya Jadi Titik Pelarian Dimana nanti Lokasi itu Semua pasukanku Muncul ya Nah disitu Kalian Selesaikan Atau kalahkan Semua general yang muncul Dalam waktu 5 menit Terima kasih Oke kita tunggu Oke kita langsung Keluarin Ini ya Musyoreknya Oke Satu Sijuran Ada siapa Nah ini Masong ya Osh Oke sabar Tinggal 2 general ini ya Lumeng sama Sama nih Masong ya Wih nice Oh ada luksun Oh ada luksun Yakin juga Oke tinggal 1 Dan Berhasil pak ya Nah ini dia Kalian kalahkan semua general Wu Dalam waktu 5 menit Di saat mereka muncul ya Oke kita melanjutkan Perjalanan Menuju ke Lokasinya Kuanjung Sebenarnya caranya Cukup Cukup Mudah ya Siada mipang dan ku siren Mantap Bentar kita ikuti Ini dulu Oke kita Ini aja deh Ambil base ini dulu Dong heng Dong heng Oke Nice Bentar kita cek Lokasi Senjatanya Di senjatanya Dimana Dari Di balik Ini Pak ya Oke Nanti aja Ini yang paling Selin ya Oke kita hancurin Kalian ini Balista Ada siapa nih Jogai Oke Oke Nice Oh ada basukan Imbus ya Basukan Shahudun ya Mana dia Shahudun dan si Mayi ya Ada Shahudun juga Oke Shahudun Shahudun Oke mantap Musuh empat keren pak senjatanya si Dubu ini ya Makanya kenapa aku di weapon keduanya aku pakai senjata ini biar cepet gitu Oke kita ambil drop drop weapon Oke sebentar kita cek sekali lagi lokasinya Oke berada di sini ya kita ambil dulu Nah ini dia Oke dikelilingi pasukan musuh ya Selanjutnya kita kalahkan Joren ini pak Untuk menyelesaikan pertempuran ya Sekarang kita panjang dulu Aduh Aduh Ampun boss Oke sabar Aduh Aduh Oke kita sub dulu Oke kita cari Amon pak Aduh 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 Jadi mungkin sekian dulu ya untuk video panduan kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini pak Sampai jumpa di next video selanjutnya Dan bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!